Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia Kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas tentang faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa Sekarang kita masuk kepada lanjutan daripada materi kita Di sini ada lukisan zaman Reconquista Apa itu Reconquista? Yaitu semangat balas dendam yang dilakukan bangsa Eropa Karena kekalahan dari jatuhnya kota Konstantinopel Yang waktu lalu sudah dipelajari Kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Kita lihat lagi ya Ini sebelumnya pertemuannya Nah ini ya Semangat penaklukan atau semangat balas dendam Yang kemarin sudah kita bahas ya Sudah dibahas Nah ini lukisan Lukisan para bangsa Eropa yang datang ke Asia Ke Asia Afrika mereka melakukan perlawanan kepada bangsa-bangsa taklukannya Ini gambar-gambarnya Lukisan ini ada di museum Nah penjelajahan itu dilakukan oleh bangsa yang pertama bangsa Portugis Bangsa Portugis itu diantaranya Kamu sudah siapkan buku Buku tulisnya Bisa kalian catat ya Di sini yang pertama adalah Prince Henry Itu menjelajah pantai Afrika Barat pada abad ke-14 Nah kemudian yang kedua Partolomus Dias Mencapai Tanjung Harapan Afrika Selatan pada tahun 1487 Kemudian ada Vasco de Gama Mencapai India pada tahun 1499 Kemudian lagi Pedro Alvarez Gabriel Mencapai pantai Brazil pada tahun 1499 Nah yang ini ada Alfonso de Alburqueque Ini yang penjelajah bangsa Eropa Mereka bangsa Eropa ini Afonso ini Berhasil mengalahkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511 Dan dijuluki The Great Conquistador Dia ini berhasil memasuki wilayah Indonesia pertama Nah di sini ada lukisan Daripada Partolomus Dias Kemudian ini Alfonso de Alburqueque Nanti kalian ada latihan Dari ibu latihan untuk membuat Bagan ya Bukan bagan apa Semacam tabel ya Tabel disitu harus diisi Tentang penjelajahan Bangsa-bangsa Eropa Yang ada di bangsa-bangsa Eropa Ke dunia Nah di sini Penjelajahan bangsa Spanyol Bangsa Spanyol Diplopori oleh Christopher Columbus Diperintah oleh Raja Spanyol Untuk menemukan jalan laut Ke India Namun dalam perjalanannya Dia tersesat Ya di San Salvador Amerika Tengah Pada tahun 1492 Dan dia itu akhirnya mengira Bahwa itu adalah Pulauan India Di sini Dalam perjalanannya itu Dia mendapatkan misi Ya Dengan membuat Ada kapal ya Kapal Dengan Penjelajahan itu Bersama tiga kapal Tiga kapal Tiga buah kapal Yang namanya Kapal Columbus itu Nama daripada Tiga kapal itu adalah Nina Pinta Dan Santa Maria Kemudian yang kedua Ada Ferdinand Magellan Ya Dia menemukan Kepulauan Filipina Pada tahun 1521 Nah disitu dia Begitu menemukan Daerah Filipina Tiba di pantai Langsung dibunuh Oleh penduduk asli Ya Kemudian Hernando Cortes Cortes ya Mencapai Meksiko Dan menaklukan Suku Aztek Di Amerika Amerika Latin Kemudian ada Francisco Pijaro Mencapai Kepulauan Peru Dan melakukan Serta memusnahkan Peradaban Inca Yang ada di Amerika juga Ya Nah disini Ada Ya Kekisan daripada Columbus Dan Magellans Ya Nah orang dulu Kan gambar orang Portugis ya Dan orang Spanyol Nah disini Kemudian Penjelajahan yang dilakukan Oleh Bangsa Belanda Disini bangsa Belanda Memulai penjelajahan Samudranya Ya Dengan dilatar belakangi Oleh konflik Yang berkecamuk Di Eropa Pada waktu itu Kemudian Raja Portugis Dan Raja Spanyol Bersekutu Untuk menghancurkan Jaringan dagang bangsa Belanda Dan menghalang-halangi Kapal dagang Belanda Yang berlabuh Di pelabuhan Lisabon Nah kemudian Pedagang Belanda Terpaksa mencari sendiri Komoditas dagang Mereka Ya Ya ini Dagang Belanda Yang disebut dengan VOC Nanti Nah disini Pedagang Belanda Terpaksa mencari sendiri Komoditas dagang mereka Hingga ke dunia Timur Ya Ke daerah Timur Kemudian Penjelajahan bangsa Belanda Ke dunia Timur Mengawali Kolonialisme Belanda Terhadap Indonesia Nah kemudian Penjelajahan ini Berpedoman pada informasi Dari Pelaut Ya Pelaut Jan Hugen Van Liskoten Ya Yang lama Ikut Melaut dengan Kapal dagang Portugis Ini Orang Belanda Ya Dia Ikut Bersama Kapal dagang Portugis Ya Akhirnya memberikan Informasi Kepada Bangsa Belanda Kemudian Cornelis Dehotpan Ya Cornelis Dehotman Itu bersama Asistennya Decazer Itu tiba di Pelabuhan Banten Pada tahun 1596 Yang awal Ya Pendudukan Indonesia Itu Belanda Dilakukan oleh Ini Ya Cornelis Dehotman Dia Akhirnya Di Indonesia Itu Mendapat Sambutan Ya Sambutan Awalnya Diberi Sambutan Sangat Ini ya Sangat Baik Oleh Masyarakat Kita Nah ini Gambar Cornelis Dehotman Ya Pada tahun 1596 Cornelis Dehotman Tiba Di Pelabuhan Banten Ini Awalnya Ya Kapalnya Nah Ini gambar Cornelis Dehotman Pada Waktu itu Bangsa Kita Ya Karena kan Bangsa Kita itu Terkenal Dengan Keramahannya Ya Keramahan Ya Kemudian Senyumnya Ya Sehingga Ini diterima Kapal Ini ya Kapal dari Cornelis Dehotman Tapi nanti Ada ya Yang Ditolak Karena apa Akhirnya Setelah mengetahui Cornelis Dehotman Orangnya Ternyata Angkuh Sombong Nah Ternyata Masa kita Akhirnya Tidak Menyukai Akhirnya Ditolak Nanti Ya Ibu rasa Cukup ya Nah Nanti Ibu akan Memberikan Setelah ini Memberikan Latihan Latihan Nanti Ibu Berikan Ini Latihan Yang Ibu berikan Ini Berhubungan Dengan Materi Yang Sebelumnya Kalian Dapat Ya Yang Pada Waktu Itu Sudah Ibu Berikan Yang Pertama Bangsa Eropa Menyebut Zaman Eksplorasi Itu Dengan Sebutan Apa Yang A Kolonialisme B Imperialisme C Penjajahan D Missionaris E The Act of Recognition Yang Yang Kedua Apa Penyebab Penyebab Awal Penduduk Penduduk Eropa Bermigrasi Ke Daerah Baru Pertama A Karena Adanya Tekanan Sosial B Tekanan Agama C Adanya Rempah-rempah D Eksplorasi Alam Semesta E Tekanan Sosial Dan Agama Yang Ketiga Perhatikan Pernyataan Di bawah Ini Pertama Eksploitasi Sumber Daya Alam Dua Pemaksaan Agama Tiga Pemaksaan Dan Pemberlakuan Adat Kebudayaan Empat Menanamkan Pendidikan Kelima Memeras Tenaga Peribumi Dari Data Di Atas Apa Yang Dilakukan Migrasi Di Daerah Baru Itu Daerah Tersebut Yang Pertama A Jawabannya A Kamu Pilih A 1 2 3 B 2 3 4 C 3 4 5 D 2 4 5 E 1 3 4 Dan Yang Keempat Tuliskan Faktor-faktor Pendorong Penjelajahan Samudera Bangsa Eropa Dari Bangsa Eropa Tuliskan Faktor-faktor Pendorongnya Apa Kelima Buat Tabel Tentang Penjelajahan Yang dilakukan Oleh Bangsa Eropa Disitu Kamu Beri nomor Nama Bangsa Eropanya Kemudian Tahun Tahun Dia Menemukan Daerah Itu Dan Daerah Penjelajahannya Itu Daerahnya Mana Atau Rute Rutenya Bisa Kamu Tuliskan Disitu Ibu Rasa Cukup Ibu Sebelumnya Minta maaf Kalau ada Kata-kata Yang salah Karena Kata yang salah Itu datangnya Dari Ibu Bila ada Kebaikan Itu datang Dari Tuhan Dari Allah Subhanallah Sebelumnya Ibu tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.